Jadi sekarang kita ngobrol tentang PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Kita selalu mengira PJJ itu hanya untuk eleming PJJ itu bukan hanya eleming Karena pembelajaran jarak jauh Itu adalah istilah supaya proses belajar-mengajar itu bisa dilakukan Walau antara guru dan murid tidak satu tempat Saling bertatap muka atau mengajarnya sepenuhnya ketemuan Jadi PJJ itu intinya belajar-mengajar bisa tetap terlaksana Kalau pun guru tidak masuk ataupun muridnya tidak bisa masuk ke kelas Nah topiknya ini Bagaimana PJJ-nya itu efektif Sekarang sudah banyak beredar keluhan baik itu dari murid Dari orang dua murid ataupun dari pihak pengajar dan sekolah Bahwa kok kelas onlinenya cuma pakai whatsapp Lalu dikasih tugas Anak-anak dikit-dikit harus di foto Harus ngiring foto Harus di video Jadi handphone atau memorinya bapak ibu rumah jadi penuh Ataupun handphone dan memorinya guru menjadi penuh Akibatnya handphonenya jadi ngehank Nah apakah itu PJJ yang efektif Nanti kurang Dan nanti ada juga yang bingung karena setiap mata pelajaran bikin guru whatsapp sendiri Jadi guru whatsappnya kebayang ada berapa banyak Misalnya anaknya tiga Yang satu kelas empat, kelas lima, kelas lima, kelas lima, atau yang satunya kelas lima SD, satunya SMP Misal Dan makanya mempunyai satu handphone lima Itu kebayang di handphone orang tuanya grup whatsappnya ada berapa Jadi gini PJJ yang efektif adalah Kita harus melihat lagi tujuan pembelajarannya atau albumnya Atau hasil akhir dari belajar itu apa Dan ini harus ditelisik lagi atau dicari lagi alasannya sesuai dengan jenis materi pembelajaran masing-masing Jadi gak bisa disamaratakan Pelajaran matematika dengan bahasa inggris dengan sejarah tentu tidak sama Nah agar PJJ se efektif mungkin Maka target pembelajaran atau target belajar untuk murid ini harusnya disesuaikan Nah Akan lebih baik jika ada keterbatasan untuk akses internet Nah Dalam segala bentuknya Walaupun sinyal ataupun kuota data yang harus dibeli jadi keterbatasan secara finansial Dan itu tidak masalah seharusnya tidak boleh jadi guru hara gitu Nah itu harus diakali Jadi kalau bisa ketika sudah bisa online Maka guru sudah menyiapkan semua materi yang bisa diakses online murid-murid Apakah itu harus online Gak harus file Harus digunut Tidak Jika Di lokasi tersebut sangat terbakas Maka materi pembelajaran bisa dicetak Bisa dikirim guru Dicetak guru oleh guru Kemudian di fotokopi Dan bisa dikirimkan ke murid-murid Insya Allah itu Walaupun pandemi Anak-anak bisa secara bergantian mengambil modul Mengambil modul belajar ke sekolah Jadi anak-anak satu persatu ngambil di sekolah Ataupun dikirim Sorry dikirim dengan kartu pos ataupun ekspedisi Nah itu juga termasuk pembelajaran secara jauh Nanti anak-anak mengerjakan Total detil Soal istri Lalu mengirimkan hasilnya Tidak harus foto Tidak harus mengisi Formuler Soal yang online Tidak harus begitu Akan lebih baik Di masa mereka punya banyak sekali waktu Di rumah Mereka bisa Membuat sesuatu Atau create suatu project Bisa create suatu project Sehingga mereka bisa mengungkapkan ide-idenya Dia sendiri Bisa mengatakan kepada Nah Ataupun dia menemukan Bagapnya Jungsi sendiri Itu dengan mengerjakan project tersebut Misalkan Anak-anak harus membuat Miniatur Sekolah yang diharapkan Supaya tangan terhadap virus Misalnya Ini kan Nanti anak-anak dapat Imajinasi Biar sekolah Tahan dengan Jungsi harus Aputasi apa Misalnya Ada yang Kasih gambar Bagaimana bentuknya Boleh dibebaskan Anak-anak yang suka Menggambar Akan menggambar Kemudian Anak-anak yang bisa Desain grafis Akan menggambar Bagi laptopnya Atau yang suka Menempel Maka bisa Membuat sesuatu Dengan apapun Benda yang Suka ditempelkan Dalam permaket Nah Anak harus bercerita Harus Membuat Desain Ini Sekolah Kebal virus Misal Ini misalnya Jadi anak-anak Nanti juga berpikir Gimana caranya Jika telah Suatu saat Mereka merasa Hal Seperti pandemi ini Akan terjadi lagi Walaupun kita tidak Menginginkan Hal itu terjadi Tapi bisa saja Terjadi Dan akan sangat Menarik sekali Jika anak-anak Sudah punya Pengalaman Rasanya Pandemi itu Gak enaknya Harus ada di rumah Saja Maka harus Mereka harus berpikir Gimana nanti Ini adik-adikku Kelak Atau berbelasi Nanti Ya kan Anak muda itu Tidak tergantung Sekolahnya Atau bermainnya Karena adanya pandemi Nanti mereka Bisa menghayal Apakah Sekolahnya nanti Dimasukkan ke dalam Gelembung bubble Yang sangat besar Misalnya Lalu di dalamnya Ada Lintasan Desinfektan Secara Apa Yang aman bagi tubuhnya Sehingga mereka Mereka bisa ada di dalam Sekolah Tanpa harus pakai masker Tapi Mereka tetap aman Bebas dari Fumus dan bakteri Dan droplet Dan yang berkeliaran Seperti itu Atau bagaimana Supaya Akses internet Mereka bisa dapat Mungkin mereka menghayal Bisa mencantolkan Antena wifi Antena wifi Ke planet Pluto Ke planet Jupiter Atau hal-hal lain Nanti sama guru Dikaitkan Dengan Membelajaran tentang Astronomi Misalnya Oh Kenapa Membutuh Masuk Akal Enggak Imajinasi Untuk Akses Jupiter Itu Butuh Air Butuh Udara Atau Membutuhkan Apa Nah Proyek Akhir Itulah Yang nanti Akan menjadi Pusat Penilaian Dan tidak Setiap langkah Anak Harus dilaporkan Kalau itu Memberatkan Memori data Perangkat Gadget Atau Perangkat Gawai Bapak ibu guru Dan juga Orang dua Murid di rumah Begitu Pasti Akan ada Akalnya Jadi kita Tidak bisa kalah Karena orang kreatif Tidak akan kalah Dengan kondisi Apapun Bisa diakali Nah itu Kita harus mencari Cara Mengakalinya Bagaimana Ya itulah Tips Merancang PJJ Yang efektif Yang bisa diterapkan Di Kelas belajar Dan sekolah Bapak ibu guru sekalian Ingat untuk Subscribe channel Kejar Cita Like dan share videonya Supaya lebih banyak Yang mendapatkan Manfaatnya Jangan lupa untuk Kunjungi website www.kejarcita.id Dan dapatkan Puluhan ribu soal Yang siap Digunakan Untuk Belajar Di kelas belajar Mengajar Bapak ibu guru Kejar Cita Kejar ilmu Reis Cita